Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel skripsi bisa masih di segmen tutorial Excel ini adalah pertemuan kedua untuk Microsoft Excel sebelumnya sudah dijelaskan mengenai penjelasan tampilan Excel ya kit saya gunakan Microsoft Excel 2019 di video kali ini kita akan mengenal buku kerja dan lembar kerja pada Excel dan kita pun akan bahas mengenai kolom baris dan sel Oke kita langsung saja buka Microsoft Excel nya saya yakin teman-teman sudah bisa Bagaimana cara membuka Microsoft Excel sebelum saya berikan penjelasan mengenai Excel yang sudah ada datanya kita akan masuk lagi ke lembar kerja yang kosong ya karena saya akan menjelaskan lembar kerja dan buku kerja ya ini adalah buku kerja kita ini adalah sheet ya lembar kerja seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kita bisa menambah lembar kerja kita ya dengan cara klik plus dan kita bisa nama rename lembar kerja kita sesuai dengan nama file kita atau sesuai dengan bagian-bagian file kita ya Nah eh 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 buku kerja ini adalah file dokumen kita bisa bekerja menyimpan data ya kita ketik data kita kita masukkan data ini ada di sini semuanya kita bisa menyusun macam-macam data atau informasi yang saling keterkaitan Hai nah gunanya gunanya buku kerja ini atau gunanya lembar kerja ini adalah untuk mendaftarkan menghitung menghitung menganalisis data kita dapat memasukkan data mengedit data pada beberapa lembar kerja yang seperti saya sampaikan ya kita bisa buat beberapa lembar kerja dan melakukan perhitungan perhitungan berdasarkan data dari banyak lembar kerja kemudian kita juga bisa buat grafik di sini ya nanti ada tutorial khusus lembar kerja ini mempunyai nama ya namanya di sini sit1 sit2 kita bisa bisa riname namanya dan kita bisa pindahkan lembar kerja misalnya sit1 mau disusunan yang kedua yang ditarik ya ke sini pindah kembali lagi ya Nah ini kita bisa pindah-pindah lembar kerja ini sekarang bagian bagian-bagian lembar kerja lembar kerja ini terdiri atas baris dan kolom kalau kolom ini ditunjukkan oleh huruf ya kepala kolom A B C D ini sampai dengan seterusnya ya banyak sekali kalau kita ingin pindah ke ujung misalnya ini kan kolom A sampai kolom apa sih kita ingin tahu tinggal klik kontrol kemudian tanda panah yang ke kanan ternyata di sini sampai kolom X FD ini paling ujung nih ya kalau kita ingin kembali lagi kontrol terus tanda panah yang kekiri balik lagi ke A ini kolom kalau baris ini ditunjukkan oleh angka nah ini baris ini kolom ini baris ini baris ini baris ini 1 sampai dengan berapa kita lihat lagi ya tinggal kontrol terus tanda panah kebawah nah langsung paling bawah ada berapa ini Hai satu jutaan ya Wah banyak sekali ini paling bawah nih ya Hai baris paling bawah kita kembali lagi ke atas ini baris ditandakan dengan angka kolom dengan huruf nah kemudian potongan ya potongan antara baris dan kolom atau potongan antara posisi kolom dan baris ini disebut sel sel ya contoh ini A kolom A baris 1 artinya ini ya di sini adalah sel A1 nah ini ada satu kemudian kalau kita pilih misalnya barisnya 13 kemudian kolomnya adalah H berarti potongannya di sini ini adalah sel sel H 13 B20 berarti 20 ini barisnya 20 kolomnya B berarti sel B20 adalah disini untuk mengetahui nama sel ini ada di sini B20 kalau kita klik di sini ini sel n9 Hai itu data yang kita ketikkan ini akan aktif ya di sel mana Hai di sel mana nah misalnya kita akan ketik disini data berarti aktif di sel n9 nah gitu ya ini sel aktifnya L9 L9 kalau kita pindahkan ke sini ini Ki 16 nah itu ya Hai ini kolom ini baris kolom ditandai dengan huruf baris dengan angka ya pertemuan antara kolom dan baris itu disebut sel itu adalah bagian lembar kerja ini bisa dipindahkan ya selnya ya bisa pakai kursor mouse atau pakai tanda panah ini ya tombol panah atas panah bawah nyata sini bawah di kanan kiri ini bisa dipindahkan kemudian selain itu kita bisa merubah ukuran ya lebar kolom atau lebar bar lebar baris kita bisa rubah gampang caranya ya nanti kita setelah kalian paham dengan ini kita akan coba membuat tabel di dalam Microsoft Excel untuk merubah ukuran ini tinggal eh gini ya ini misalnya kita akan rubah lebar kolom ah ini tinggal gini ini sampai tanah seperti ini kayak gini kan seperti panah kebawah nah kalau ingin merubah tinggal panahnya ini ya klik-klik tahan ini memperbesar tuh jadi kolomnya memperlebar bagian yang F sama kita ubah ukurannya kalau mau semula kembali ke ukuran default semula semula kita tinggal klik dua kali kita klik dua kali sorry bukan klik dua kali kalau ingin kembali ke tampilan semula kita bisa bisa blok ini kemudian sesuaikan nah Hai tuh Hai nek untuk bareng mereka tadi kita rubah satu kolom satu kolom kalau mau sekaligus rubah tinggal di blok gini ya short seperti ini tahan klik di blok kemudian atur sesuai dengan keinginan besarnya ini maka akan eh berubah sendiri begitu pun baris ya baris kita sampai dengan kalau mau rubah barisnya panjang panjang atau lebar barisnya sampai dengan tanda seperti ini nih klik tahan ditarik nah ini besar Hai klik dua kali kembali semula seperti semula sorry ya tadi kalau untuk kolom tidak bisa diklik dua kali untuk menjadi semula tapi kalau baris ini bisa ya nih kita misalnya segini kita ingin kembali ke bentuk semula klik dua kali aja nah kembali seperti semua kalau semua sekaligus ukurannya kita rubah ukuran barisnya kita nggak blok lagi sama kemudian tarik nah semuanya akan rubah Hai kalau ingin ke semula semula kita blog Hai kita klik dua kali kembali lagi seperti semula ukurannya nah ini adalah bagaimana mengubah lebar kolom atau baris ya dengan menggunakan kursor mouse bisa kita memperbesar bisa kita memperkecil ke kiri kanan dan lain sebagainya Nah setelah mengetahui lembar kerja dan cara mengatur lebar dan kolom kita akan belajar bagaimana memasukkan data teks dan angka ya kita akan masukkan data teks dan angka apabila eh kita masukkan teks terlebih dahulu ya kalau teks ini Hai bisa huruf A sampai Z gitu ya dalam Microsoft Excel data teks atau ya dalam Microsoft Excel ini data teks merupakan kombinasi karakter angka huruf huruf spasi dan atau simbol misalnya disini aku aku ini teks Excel akan membaca sebagai teks atau kombinasi antara huruf dan angka aku satu ini kombinasi antara huruf dan angka ini memasukkan teks Jakarta Jakarta nah ini adalah teks teks ini juga bisa kita pindahkan ya kalau kita misalnya jadi tanda panas seperti ini kita tinggal klik tahan pindahkan soalnya pindah nih Jakarta ini ini akan pindah ke Salmana ini ada misalnya S9 Hai nah ini Jakarta ada di S9 ya Nah ini adalah petunjuknya teks Jakarta ini ada di posisi eh sembilan ini untuk memasukkan data teks kemudian kalau kita masukkan data angka kita tinggal tulis angka misalnya 1000 ini dibaca sebagai angka angka ada desimal ada yang eh eh angka biasa ya untuk lebih lanjutnya kita nanti akan belajar di pembuatan tabel ini hanya contoh bagaimana memasukkan data teks dan angka nanti akan kita atur bagaimana memasukkan data negatif kalau negatif tinggal masukannya negatif kemudian desimal seperti apa ingat ya ada yang pakai koma ada yang pakai titik 1,5 1,1,5 ini koma kebetulan Excel saya desimalnya itu pakai koma karena memang settingannya adalah Indonesia ada ada juga yang pakai titik ya satu titik 5 ada Excel yang pakai titik kalau misalnya di Excel yang sudah diatur pakai koma ini tidak bisa makanya akan berbentuk seperti ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya mengenai memasukkan angka ya Hai memasukkan data tanggal desimal pecahan dan memasukkan waktu di video berikutnya sementara itu saja pembahasan mengenai lembar kerja di dalam Excel terima kasih semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe selamat menikmati